Bang Kumis berbagi, pokoknya keren Bang Kumis berbagi Halo pemisra, kali ini Bang Kumis ada di wisata kuliner Rekah Disinilah salah satu lokasi yang memang disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Paneklang Untuk tempat perjualan para pedagang Pindahan dari alun-alun Tidak seperti biasa, setiap malam minggu biasanya rame Tetapi nampaknya tidak tahu apa yang terjadi Di malam minggu ini nampak sepi banget Dan beberapa pedagang pun nampaknya enggan membuka stunnya Seperti ini Nah ini salah satu setan Menurut informasi ini pedagangnya sudah pindah ke sana dengan alasan sudah diizinkan kembali di alun-alun Dan ini pun pemirsa nampaknya kosong juga Dan para pedagang pun hanya bisa saling ngobrol antar pedagang Tetapi pengunjung nampaknya sepi banget Dan disana pun jangankan ini Ini masih gelap malah Lampu pun tidak dinyalakan Dan pertanda tidak ada aktivitas pedagang Biar bisa para pedagang kumpul disini Tapi nampaknya tidak tahu Para pedagang ini enggan untuk jualan disini Ada beberapa setan yang memang tidak terisi dan sangat sepi banget Seperti inilah situasi malam minggu Di wisata kuliner Pandeglang Berkah Nanti untuk membandingkan situasi antara wisata kuliner Pandeglang Berkah dengan alun-alun Bang Kumis berbagi akan menuju ke alun-alun pada jam yang sama Waktu yang sama Sampai jumpa di alun-alun Kabupaten Pandeglang Nah inilah pemirsa Bang Kumis sudah sampai di gerbang alun-alun Pandeglang Dimana situasi malam ini nampaknya begitu rame Karena memang para pedagang pun disana berkumpul Untuk menyajikan dagangannya kepada para penghubung Disinilah nampak berbeda banget Bagaimana di wisata kuliner ada tempat bermain Anak-anak disini pun nampaknya akhirnya Dipenuhi juga oleh Para pendidik jasa mainan anak-anak seperti ini Rame banget suasananya Nampaknya para pedagang pun komplit banget semuanya ada disini Entah kebijakan apa nanti yang akan diterapkan oleh Pemerintah sendiri Karena Nah seperti keramaian di alun-alun di malam minggu Beda banget suasananya Dengan yang di wisata kuliner yang memang resmi Disediakan untuk para pedagang Disini melebih pasar malam Suasananya Semuanya ada Dan rame Pengunjung memang cenderung kesini Bukan saja di alun-alun di dalam Tetapi di luar pun nampaknya sudah berjejer Beberapa pedagang Seperti inilah situasinya Menurut informasi Bahwa alun-alun ini dibawa pengelolaan Dinasi lingkungan hidup Nah seperti inilah Rame banget Semua pedagang ada Demikian Bang Kumis berbagi Dari alun-alun kabupaten panegang Bang Kumis melaporkan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya